Kita ini Alhamdulillah dijadikan pemuda yang mau untuk menyiarkan agama Islam dan semoga kita mati dalam keadaan Huznul Khotimah. Ketahuilah bahwa pertemuan ini bukan pertemuan yang kebetulan saja. Mas Khoyril Anwar ini ngontak saya itu saya ingat di Instagram saya yang atbinanis itu ya mungkin itu 27 Oktober tahun lalu takdirnya sekarang. Beliau ngundang saya 27 Oktober tahun lalu karena di sini harus Jumat dan Jumat itu selalu tabraan dengan jadwal ke Wakanda, ke Asgard dan lain sebagainya. Sehingga bisanya setelah mungkin ini berapa kalau ada Oktober mungkin sampai hampir sembilan bulan mungkin, sembilan bulan mungkin sampai sekarang. Kemudian malam ini sudah ditulis oleh Allah SWT, kita akan bertemu seperti ini. Mulai zaman sebelum kita masuk ke alam rohim itu sudah ditulis bahwa semua yang hadir ini sudah ditulis oleh Allah. akan ada di Masjid Sunda Kelapa dan membahas tentang Surat Kahfi dan insya Allah Allah yang memudahkan kita untuk kumpul seperti ini dalam keadaan baik, tidak akan dipisahkan oleh Allah Yaumil Qiyamah dalam keadaan buruk. Yang kumpul seperti ini dalam keadaan baik insya Allah tidak akan dipisahkan oleh Allah di Yaumil Qiyamah pisah dalam keadaan buruk. Semoga kita tidak hanya kumpul di sini saja tapi juga kumpul di akhirat dalam keadaan yang lebih baik. Ya makanya saya pesan, sering saya pesan ke teman-teman itu ya dan itu pesan yang baik. Bukan itu lebay atau cuma cari muka saja, karena saya sudah punya, Antum juga punya, kita tidak perlu cari muka. Tapi menyampaikan hal seperti itu baik, contohnya apa? Pesan ke teman kalau Anda menelih, kalau Anda ada di surga dan Anda tidak menemukan saya, itu memang pesan yang baik. Itu bukan lebay begitu, itu memang baik. Jadi saya pesan kepada Antum kalau Antum nanti di surga dan tidak mendapati saya, tolong cari saya di surga yang lebih tinggi. Ya insya Allah, ya biar gak bodoh ya, siapa tahu kita nanti bisa sama-sama. Semoga dimudahkan masuk surga tanpa hisap. Jadi kalau minta sama Allah itu jangan minta surga yang ecek-ecek, orang Jawa bilang ecek-ecek. Jangan minta surga sama Allah itu, Ya Allah berikanlah aku surga walaupun di pojok, jangan. Kalau minta sama Allah itu, mintanya itu yang memaksa, bahasa Jawa itu mokso. Kalau perlu sampai gulung-gulung gak apa-apa. Orang kalau mintanya kepada Allah itu nanggung, Allah ngasihnya juga nanggung. Karena Allah itu senang dengan orang yang mulih, mulih itu yang memaksa. Sedikit mengancam. Ya Allah ampuni kami, kalau engkau tidak mengampuni kami, kami akan jadi orang rugi ya Allah. Jadi harus ngawampuni, itu Allah senang. Doanya Rasul waktu di perang Badr, Ya Allah menangkanlah kami, kalau engkau tidak memenangkan kami, saya takut di dunia ini tidak akan ada yang menyembahkan engkau, Ya Allah. Itu doa seperti itu, Allah senang. Karena menunjukkan betapa hebatnya engkau, Ya Allah, dan menunjukkan betapa lemahnya saya. Tapi kalau doanya nyantai, Ya Allah, kalau engkau memberi saya jodoh, ya Alhamdulillah. Kalau tidak engkau berias, enggak apa-apa. Ya enggak dikasih sama Allah. Ya Allah, ini sodako saya, kalau engkau terima, Alhamdulillah. Engkau terima, ya enggak apa-apa. Engkau diterima. Karena Allah enggak senang, orang nanggung-nanggungnya enggak senang. Jadi sama Allah itu yang memaksa. Allah dipaksa itu enggak senang. Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV Alhamdulillah Terima kasih.